Halo guys, welcome to Hotlist bersama gue, May, disini. Ini dia alasan kenapa EVOS eSport mulai bangkit di FFML Season 3 Minggu ke-5. Tapi sebelum kita bahas EVOS eSport, buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya eSport. Gelaran Free Fire Master League Season 3 telah sampai pada Minggu ke-5. Pada hari Sabtu lalu, berlangsung pertandingan antara grup B melawan grup C. Dan secara mengejutkan, EVOS eSport yang beberapa minggu belakangan belum bermain maksimal, kali ini mulai bermain dengan baik. Kira-kira kenapa ya Macan Putih bisa mendapatkan banyak poin pada pertandingan kali ini? Kalau gitu kita bahas alasannya. Check this out. Pertama, EVOS eSport mencetak banyak kill di banyak kesempatan. Jumlah kill merupakan hal yang penting di Free Fire. Karena pundi-pundi poin semakin banyak didapat jika melakukan banyak kill. Tercatat total kill EVOS di pertandingan ini mencapai 35 kill. Wow! Artinya, mereka melakukan eksekusi penyerangan dengan baik. Dan bisa mempertahankan posisi hingga circle akhir nih. Bahkan di match keempat, EVOS eSport mengumpulkan hingga 18 kill. Dan Sam13 berhasil menyumbangkan 8 kill. Sayangnya EVOS tidak mendapatkan buyah di match kali ini. Selanjutnya, selain jumlah kill, EVOS sering jadi peringkat atas meskipun tidak mendapatkan buyah. Raihan poin di Free Fire juga bisa didapatkan dari peringkat di tiap gamenya. Hal ini bergantung dari kerja sama tim. Di mana tiap anggota harus bisa saling menjaga satu sama lain agar bisa terus bertahan hingga circle terakhir. Kalau kita lihat kembali catatan permainan EVOS eSport, mereka nggak mendapatkan buyah di hari ke-9 ini. Tapi mereka tetap bisa berada di circle terakhir. Butuh koordinasi tingkat tinggi untuk terus konsisten bertahan. Dan sebagai mantan juara, tentunya EVOS bisa menunjukkan kualitasnya. Yang terakhir, EVOS bisa mempertahankan jumlah pemain dengan kondisi terbaiknya. Semakin banyak jumlah pemain setim saat circle terakhir, tentu akan lebih menguntungkan. Selain banyak mengumpulkan kill dan berada di circle terakhir, Sam 13 dan kawan-kawan juga bisa saling menjaga satu sama lainnya. Contohnya, saat match keempat, Sam 13 bisa melakukan revive pada teman-temannya sampai pertarungan terakhir. Tentunya dengan keuntungan jumlah yang lebih besar, membuat probabilitas kemenangan jadi lebih besar juga. Sebagai tim pemuncak FFIM 2020 Fall, EVOS eSport tentunya berusaha untuk kembali menjadi jawara Free Fire di Indonesia. Kita lihat aja perjuangan sang macan putih di minggu berikutnya. Apakah EVOS eSport kembali jadi salah satu tim terbaik di FFML? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar. Oh iya, kalau lo suka info terbaru tentang game dan eSport lainnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di atiespl.id. Biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Nah, cukup sekian hotlist yang gue bawakan pada hari ini. Sampai jumpa di hotlist berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax